Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan memperkaya jiwa. Pada video kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa dari Uliya, seorang bule asal Rusia yang memutuskan untuk menjadi muhalaf dan berhijab. Perjalanan spiritualnya membawa Uliya pada cinta sejati dengan seorang pemuda asal Jawa Timur. Kisah ini menggambarkan keindahan hidayah Allah dan bagaimana cinta bisa tumbuh melalui iman yang tulus. Mari kita simak bersama perjalanan Uliya dalam menemukan Islam dan cinta dalam hidupnya. Judul, Kisah Uliya Bule Rusia muhalaf berhijab jatuh cinta pada pemuda asal Jawa Timur. Sosok selebgram bule asal Rusia, Uliya mencuri perhatian warganet. Ini karena aksi terbarunya mencoba mentranslasikan lagu dari Marsha N. Debir yang belakangan juga viral di media sosial. Uliya diketahui tinggal di daerah Jawa Timur bersama suami yang berasal dari Indonesia. Sementara itu, penampilannya dengan balutan hijab membuat kisahnya menarik bagi warganet. Tidak sedikit juga yang penasaran dengan cerita awal pertama kali bertemu dengan suami. Dalam sebuah video di Youtube, Uliya-Uliya, seorang bule muhalaf berhijab asal Rusia, menceritakan pengalamannya menemukan cinta dan kedamaian di Indonesia. Ini pertama itu aku lihat dari auranya. Auranya mas itu kayak orang baik gitu, kata Uliya sambil tersenyum. Uliya mengungkapkan bahwa sebelum mereka mulai dekat, ia beberapa kali meminta bantuan kepada suaminya. Aku akan pernah minta mas jemput, minta apa mas gak pernah telat. Selalu tepat waktu dan bertanggung jawab. Itu membuat aku terkesan. Tif dan senyuman suaminya menjadi faktor penting dalam hubungan mereka. Dalam situasi sulit sekalipun, suaminya selalu berusaha menjaga atmosfer tetap baik dan menyenangkan dengan senyumannya. Selain itu, kepedulian suaminya terhadap orang lain menambah rasa kagum dan cinta Uliya padanya. Uliya, seorang bule muhalaf berhijab asal Rusia, menceritakan awal mula perjalanannya menjadi seorang muhalaf ketika tinggal di Indonesia. Uliya saat itu, ia memiliki banyak teman yang beragama Islam dan sering melihat mereka menggunakan hijab, sementara dirinya masih memakai bandana kain yang diikat di kepalanya. Suatu hari, ketika merasa kepanasan saat berjalan dengan teman-temannya, Uliya meminta salah satu temannya untuk memakaikan hijab dari kain bandana yang ia kenakan. Pengalaman itu membuatnya merasa berbeda. Uliya justru merasa nyaman dengan hijab dan akhirnya memutuskan untuk memakainya meskipun saat itu ia belum memeluk agama Islam. Pengalaman menggunakan hijab tersebut menarik rasa penasaran Uliya terhadap Islam. Ia mulai bertanya kepada teman-temannya tentang agama Islam dan merasa bahwa konsep serta prinsip Islam masuk akal dan sesuai dengan pemikirannya. Karena merasa memiliki prinsip yang sama dengan Islam, Uliya memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang agama ini, termasuk mengikuti ngaji dan belajar sholat. Akhirnya, Uliya merasa yakin dan memutuskan untuk membaca kalimat syahadat di hadapan teman-temannya. Ucapan syahadatnya diiringi oleh tangis haru teman-temannya yang menyaksikan perjalanan spiritual Uliya. Keputusannya untuk memeluk Islam menjadi momen yang sangat berarti bagi Uliya dan teman-temannya di asrama. Allahu Alam Bisawaf Kisah Uliya mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang dari mana saja dan kepada siapa saja. Perjalanan Uliya dalam menemukan Islam dan memutuskan untuk berhijab menunjukkan betapa kuatnya pengaruh hidayah dalam mengubah hati seseorang. Selain itu, cinta yang tumbuh di antara Uliya dan pemuda asal Jawa Timur adalah bukti bahwa ketika kita menjalani hidup dengan iman yang tulus, Allah akan mempertemukan kita. Dengan orang-orang yang juga beriman, ini mengingatkan kita untuk selalu membuka hati terhadap petunjuk Allah dan yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Uliya dapat menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.